Tim Nas U17 Indonesia hajar Kepulauan Mariana Utara 10-0 dalam laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al-Halifa Al-Sabah, Kuwait, pada Jumat, 25 Oktober 2024. Tim Asuhan Nova Arianto sukses meraih kemenangan lewat gol Zahabi Goli pada menit ke-29, Aldian Syah Tahir menit 16, 24, Evandra Florasta menit 21, Komang Gelgel menit 23, 42, Ida Bagus menit 69, Daniel Alfredo menit 86, Fadli Alberto menit 92. Hasil ini membuat skuad Garuda Asia menggeser Australia sementara dari puncak klasemen grup G, karena mereka baru akan melawan Kuwait setelah ini. Tim Nas U17 Indonesia dalam laga melawan Kepulauan Mariana Utara ini memang tampil mendominasi dari awal pertandingan dimulai hingga akhir. Zahabi Goli bahkan langsung mencetak gol ke gawang Kepulauan Mariana Utara pada menit ke-2 dan ini membuat tim Merah Putih semakin percaya diri dalam membangun serangan. Tak menunggu lawa bagi Zahabi Goli untuk kembali mencetak gol, dan ia sukses membobol gawang lawan setelah pemain Kepulauan Mariana Utara mencoba membuang bola. Namun, bola tersebut jatuh ke kaki Goli, sehingga gol tercipta kembali pada menit ke-9. Skuad Garuda Asia yang memimpin permainan akhirnya kembali mencetak gol ketiga melalui Aldian Syah Tahir yang melakukan tendangan keras ke gawang lawan. Tendangannya yang mengarah ke gawang Kepulauan Mariana Utara ini tak mampu dihalau kiper lawan, sehingga gol ketiga tercipta pada menit ke-16. Kerjasama bagus ditunjukkan para pemain dalam laga ini, sehingga Zahabi Goli pun memberikan asist bagus ke Evandra Florasta dan skor berubah menjadi 4-0. Tak menunggu lama, gol kelima tercipta melalui Komang Gel Gel pada menit ke-23, setelah ia memanfaatkan bola yang sempat membentur tiang gawang dan langsung ditendang ke gawang. Tak sampai satu menit, Aldian Syah memanfaatkan muntahan bola yang ditepis kiper Mariana Utara, dan ia langsung menendang bola ke arah gawang. Untuk itu, tendangan tersebut membuat Aldian Syah menambah gol pada laga ini dan skor tim merah putih berubah menjadi 6-0 tepat pada menit ke-24. Tetapi, akhirnya gol ke-7 sukses dicetak tim Nas U-17 Indonesia melalui Komang Gel Gel yang langsung menyundul bola ke arah gawang pada menit ke-42. Babak kedua Nova Arianto langsung melakukan perubahan, tetapi hingga memasuki menit ke-50, skuad Garuda Asia belum mampu membobol gawang lawan pada babak kedua ini. Memasuki menit ke-69, akhirnya tim Nas U-17 Indonesia membuka keran gol pada babak kedua ini melalui Ida Bagus yang langsung mengarahkan tendangannya ke gawang. Setelah menyerang berkali-kali, akhirnya gol ke-9 tim merah putih sukses dicetak tim Nas U-17 melalui Daniel Alfrido pada menit ke-86. Skor berubah menjadi 10-0 pada menit ke-92 melalui Fadli Aberto yang langsung menendang bola ke gawang. Dengan begitu, tim Nas U-17 Indonesia sukses meraih kemenangan 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!